Pemirsa, pelajar, dan guru SMP Negeri 1 Pangururan Kabupaten Samosir secara bersama melakukan manggadong atau mengkonsumsi umbi-umbian. Manggadong dilaksanakan di halaman sekolah setiap minggunya. Manggadong adalah penggunaan kata pada bahasa Batak yang dimiliki suku Batak mengandung makna yaitu mengkonsumsi umbian yang merupakan kearifan lokal sejak lama dilakukan saat masa sulit mendapatkan beras sebagai bahan makanan utama. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah Kabupaten Samosir menghimbau masyarakat untuk menggadong. Di antaranya seperti kepala sekolah yang menganjurkan kepada seluruh siswanya untuk membawa bekal berupa umbian pada hari Kamis setiap minggunya. Himbawan ini dilakukan agar orang tua siswa selain memberikan bekal gadong atau umbian, juga ikut serta untuk menggadong. Gadong atau umbian diolah masing-masing orang tua dengan beraneka ragam untuk menambah selai rasaan bersantap, seperti menjadi kue, kolak, gorengan, dan rebusan. Tak sedikit siswa dan guru saat mengkonsumsi gadong atau umbian menyantapnya dengan menggunakan sambal terasi dan ikan asin yang telah dipersiapkan masing-masing. Manggadong merupakan kearifan lokal yang menjadi salah satu alternatif mengurangi kebutuhan manusia kepada nasi yang merupakan makanan utama. Dengan mengkonsumsi gadong atau umbian, selain memiliki karbohidrat, juga memiliki zat kapur yang berfungsi mampu mencegah sel-sel kanker pada tubuh manusia. Ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan beras. Jadi ternyata ada alternatif sumber karbohidrat yang tidak kalah dengan nasi. Jadi dengan ubi ini malah kalau dilihat dari komposisinya, selain daripada sumber karbohidrat, ini termasuk singkong ini mengandung zat kapur. Dan dari penelitian bahwa ubi ini berhasil juga untuk mencegah berkembangnya sel-sel kanker. Pertama-tama ubinya diparuh, setelah diparuh, direbus, baru sambil direbus dimasukkan gula merah, baru gula merah dimasukkan keelapan. Siswa SMP Negeri 1 Pangguruan Alfonso Siregar mengatakan, suka dengan bekalnya berupa kue dari bahan gadong atau umbian buatan orang tuanya. Kue dari bahan umbian ini telah dicampur gula merah dan menambah selera santapannya saat menggadong bersama di sekolah. Dari Kabupaten Samosir, Andre Simatupang, AINews melaporkan.